Saya mau memberikan pertimbangan-pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh pendikut bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan. Tapi nanti teknisnya ditanyakan ke pendikut, tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh pendikut. Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, kemungkinan nanti ini kebijakan dimendikut akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini. Pak gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan terakhir Pak. Itu kira-kira di 2027-2027, itu kira-kira 3 persen setiap dari gaji, tidak hanya di AIS juga tapi ya swasta juga? Ya semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat. Seperti dulu waktu BBJS di luar yang BBI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira-kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit, tidak dipengut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan, kalau belum biasanya pro dan kontrak. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan pemutiran Jambitsus oleh Pak Densus Lapan. Apakah nanti Bapak akan memanggil Pak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Sudah saya panggil tadi. Tanyakan langsung ke Kapolri, ya Kapolri ada. Pak, tadi kan Bapak baru saja di IP, Pak? Oh, Kapolri ya, Kapolri ada. Tanyakan ke Kapolri langsung. Pak, dalam rakyat PDI kemarin banyak-banyak mengkritik soal pemerintah itu bagaimana? Saya kira itu adalah internal partai, jadi internal pedi perjuangan. Saya tidak akan mengomentari. Pak Dekal, Bapak-Bapak bahasin litisasi, Pak. Tadi Bapak yang libar si litisasi juga di dalam, terkait itu subsidi BBM sendiri bakal evaluasi enggak sih Pak Juni? Semuanya dilihat beskala negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat. Harganya, harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya akan dikalkulasi, semuanya akan dihitung, semuanya akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi semuanya, kalau urusan-urusan minyak. Pak Soe LB, Pak Peru penyiaran. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, Pak Peru penyiaran.